Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di youtube channel masakan inyak Di video hari ini Aku mau membuat mie lapis Ini rasanya enak banget Dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan 2 keping mie kering Kemudian kita rebus Nah kalau sudah matang seperti ini Kemudian kita angkat Lalu siapkan 1 buah wortel Kemudian kita iris tipis-tipis Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian siapkan secukupnya daun seledri Atau bisa juga digantikan dengan daun bawang Lalu kita potong tipis-tipis Setelah selesai dipotong semua Kemudian siapkan 7 buah tahu Lalu kita haluskan menggunakan garbu Atau alat yang lain Nah kalau tahunya sudah halus seperti ini Kemudian kita masukkan daun seledri Kemudian kita masukkan daun seledri yang sudah dipotong-potong Masukkan juga wortel Kemudian kita masukkan mie Dan tambahkan 1 butir telur ayam Satu sendok makan masak kok ayam Setengah sendok makan garam Seperempat sendok makan lada bubuk Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah setelah tercampur seperti ini Kemudian kita tambahkan 6 sendok makan tepung terigu Ini supaya semua adunannya nempel jadi satu ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Nah setelah tercampur Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit Lalu kita bagi menjadi dua bagian sama rata seperti ini Kemudian ambil 1 sendok makan adonan Lalu kita taruh di atas kulit pangsit Kemudian kita ratakan Nah kalau sudah rata seperti ini Lalu kita lipat Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian saya ulangi lagi supaya lebih jelas Ambil 1 sendok makan adonan mie Kemudian kita taruh di atas kulit pangsit Lalu kita ratakan Setelah rata kemudian kita lipat kulit pangsitnya seperti ini Mudah banget kan caranya Sampai jumpa di atas kulit pangsitnya seperti ini Sampai jumpa di atas kulit pangsitnya seperti ini Sampai jumpa di atas kulit pangsitnya seperti ini Terima kasih telah menonton Setelah mie lapisnya sudah selesai dibentuk semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matanya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan Nah ini dia mie lapisnya sudah jadi aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm Masya Allah rasanya enak banget isiannya sangat gurih dan luarnya sangat crispy Perpaduan yang sangat pas dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Dan kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh